1. Pasien positif Corona di Lampung meninggal dunia di rumah sakit umum daerah Abdul Muluk pada Senin 30 Maret 2020 di Nihari. Pasien pria berusia 35 tahun asal bandar Lampung ini sebelumnya telah menjalani perawatan selama 8 hari di rumah sakit tersebut. Pasien nomor 02 itu merupakan aparatur sipil negara yang bertugas di Direkturat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR wilayah Lampung. Berdasarkan keterangan resmi dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Rehana, korban meninggal ini sebelumnya punya riwayat perjalanan dari Yogyakarta dan Palembang. Pasien sempat mengalami demam, batuk pilek, dan sesak nafas sebelum masuk rumah sakit. Selain itu, pasien juga mengalami diare dan mual. Sekitar pukul 13 WIB, jenajah pasien langsung dibawa ke pemakaman batuk putuk kecamatan Teluk-Betung Utara dengan menggunakan mobil ambulans. Ada 3 mobil ambulans dan 1 unit mobil dari BPBD Bandar Lampung. Terlihat juga anggota polisi dan sejumlah petugas medis yang akan memakamkan jenajah korban menggunakan alat pelindung diri. Untuk diketahui, hingga saat ini di Lampung ada 800 orang dalam pemantauan, 10 orang pasien dalam pengawasan, dan 10 orang dinyatakan negatif. Sementara 3 orang positif dan 1 orang meninggal dunia. Untuk itu, Dinas Kesehatan kembali mengimbau warga Lampung agar tetap di rumah dan melakukan social distancing. Tim Liputan Kupas TV Tim Liputan Kupas TV